Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita harus punya keyakinan semuanya Mari patul kepada Allah Kita semuanya akan mati Berarti kenalkan diri kita Allah sifatnya hayat Siapapun orang yang mengenal dirinya Kita akan mati Berarti kita kenal kepada Allah Allah s.w.t Dan itu sifat hayat Hayatnya Allah Selama-lamanya Katanya kita hidup dua kali Mati pun sama dua kali Ini orang-orang non-Islam yang tidak percaya Tidak punya keyakinan Selain daripada agama Islam Orang non-Islam itu kalau sudah mati Mati saja, enggak hidup lagi Bahkan ada yang bertanya Sohabat Yang sudah kubur kepada Allah Yang tidak percaya Dibangunkan lagi dalam kubur Yang asum angfil kubur Tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan lagi dalam kubur Kita baca surat siasin Saya percaya Pematian Supaya kita mengenal Mengenalkan diri kita akan mati Allah sifatnya Al-Khayat Manarroba nafsa Tidak akan hancur Tidak akan selamanya Hidup-hidupnya Itu yang kita sering baca Bila ilmu baru Makanya Awalua ibn alat insan ma'rifatul ilah Istikon Kita pelajari anak-anak kita Semajat masih kecil Kita pelajari dengan ilmu Tauhid yang paling pertama Bunuh mati Mas itu kan satu diranjut Itu satu Gak ada Asli juga Gak ada Sekarang belum Gak dipakai Itu selawatannya Wujud kidam bako Semua Setiap Mau sebur Wujud kidam bako Sampai terakhir Anak-anak Tapi ada Dinanjurkan dalam kita Menurut julam Karangan Syekh imam ngawawi Tara al-Bantani Ya Duhadzaw bismillahirrahmanirrahim Itu semua baca Itu awal dulu Kita mengenalkan diri kita Ini ma'rifatul Ma'rifatnya Kita mengenalkan diri Kepada Allah Supaya apa? Supaya kita punya keyakinan Kalau kita sudah Punya keyakinan Hati kita Iman kita Islam Alhamdulillah Teguh Iman kita Makanya Jangan kau sia-siakan Jangan sampai kita Termasuk golongan Orang-orang yang Hugi Hidup di dunia Kita ingin senang Di dunia Ingin senang Nanti di Akhira Sering kita berdoa Ya Allah Ya Allah Adina Dunia hasanah Wabil akhiratik Dunia Hasanah Akhirat hasanah Tapi akhiran dengan doa Jangan sampai dunia kita Menjermuskan harta kita Ke neraka Anak-anak kita Jangan menjermuskan kita Ke neraka Makanya Allah Berfirman Ya ayuhaladzina amanu Hei orang-orang yang beriman Latul hikm amwalukum Ajak Ajak itu bahasa Lanahi Ajak ngalalai'aken sirakabih Amwalukum Ajak ngalalai'aken Kum in sirakabih Apa sakabih Harta-harta sirakabih Jauh kepada Allah Hati-hati kita punya harta Hati-hati kita punya anak Titipan Dalam Al-Quran itu Banyak menciptakan anak Ada yang anak sebut Fitnah Ada anak Ada anak Yang paling bangga orang tuanya Anak-anak kita Kurrotak ayun Tidak Iban kita Anaknya rajin So Apalagi Sering berdoa nih Tadi dianjurkan Terus menerus Perhubungan Antara orang yang meninggal Dan orang yang hidup Adalah dengan Doa terus menerus Sebagai nasihat Alhamdulillah Kita bersyukur lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita datang ke tempat Yang mudah-mudahan Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala Terungkan rahmatnya Amin Dan mafirohnya Kasih sayangnya Kepada kita Harapan kita Tidak ada lain Walaupun Hartanya banyak Segala pun ada Tapi harapan kita Hanya empat Yang kita harapan Rahmatnya Allah Maffirannya Allah Ridonya Allah Dan padangnya Allah Itulah harapan kita Tidak memandang hidup kita Ratusan tahun Umur kita Umpamanya puluhan tahun Tapi hanya harapan kita Mudah-mudahan pada malam ini Harapan kita Mudah-mudahan kita Diampuni Sukung hanya dosa-dosa kita Amin Termasuk mudah-mudahan Almarhum yang meninggalkan kita Diberikan ketenangan Diberikan ketenangan Coba bapak-bapak Sekarang sibuk gak Kali dunia Sibuk gak nih Sibuk Mau yang meninggal Sibuk gak Maka tenang Istirahat Bapak gecet ini Istirahat Sementara Supaya Allah Kangen Tapi orang yang gak mau mati Demikin kerjaan Ya Menesin motor Menesin kendaraan Nanti besok Bagaimana anak kita Kalau bahasa orang Jengker isuk Jengker sore Jengker 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 terus Kampung saya Apa begitu Kalau orang kampung saya Pak Buhan Begitu Waduh Bisa-bisa Jengker budak Jengker mana Jengker 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 Banyak Banyak Enakan Kepunya duit Enggak jengker Jengker Mati Jadi istirahat Tenang Dia istirahat Enak Dia tenang Alhamdulillah Ya Makanya Kita harus Sering-seringlah Kita datang kepada Ahlul ilmi Ya Artinya Supaya Kita mengenalkan diri kita Maka diwajibkan Untuk kita cari ilmu Itu begitu Tujuannya kita Untuk mengalahkan diri kita Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya Di dalam Al-Qur Setiap-tiap Diri kita Akan Pertanggungjawab Di masing-masing Masing-masing Tanggungjawab kita Nanti di akhirat Masing-masing Masing-masing Saya sebut Tiga yang mengantarkan kita Dua kembali Satu Yang tidak pulang Yang tidak kembali Apa Amal-Qur Yang menemani kita Di alam Akan mati Hak Pertanyaan soal Malaikat Mungkarwanakir Hak Siapa yang menanyakan kita Mungkarwanakir Itu orang-orang yang Tidak beriman Tapi kalau kita Diterima amal kita Amal soleh kita Amal ibadah kita Diganti Malaikat yang namanya Siapa Malaikatnya Coba yang tenang Ada yang Ngetah enggak Tidak-tidak Yang menanyakan kita Manrobuka Wama Nabiuka Wama Kiblatuka Wama Ikhwanuka Itu Malaikat Mungkarwanakir Bagi orang Yang tidak Diterima amalnya Tapi kalau Kita diterima amalnya Datang Malaikat Dua sama Tapi namanya Malaikat Makanya Kalau kita sering-sering Buka kita Kita tahu itu Dan kita Ada namanya Salim Taufik Itu kita namanya Basir Mubasir Mungkin Orang yang beriman Datangnya bukan Malaikat Mungkarwanakir Namanya Malaikat Basir Mubasir Basir Memberikan kabar Gembira Dan memberikan Kegembiraan Kalau bahasa Nanya orang Sunda Orang Sunda Kalau Malaikat Mungkarwanakir Hei Siapa Kalau disini Nanyanya kan agak Beda kan Tapi kalau orang Sunda Nanyanya Mas jokap Mungkong Nanti Agak enak gitu Jadi enak Mungkong Masya Allah Maka Alhamdulillah Bapak-Bapak Dibikin kayak Surga Makanya Riyadol Minri Adil Dan Jana Bukan Hukratan Mihoparinir Kalau orang yang beriman Pengen cepat Dia dikubur Ini sunahnya Kalau orang yang meninyal Sebenarnya langsung Dikubur Cepat gitu Jangan nanti-nanti Sunahnya Tapi kalau memang ada Labat Ini sunahnya Itu Kalau bisa Malam ini Meninggan Telepon semuanya Bagaimana Kalau tidak datang Satu jam Diringi dengan doa Tidak masalah Itu sebenarnya sunah Bukan 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 saya ngelarang Sampai di besoknya juga Gak apa-apa Karena kesalnya Bukan main Nungguin orang Maik Maik itu Ya Dia kepengen Kalau orang beriman Cepat Apa Karena sudah diperlihatkan Rumahnya Gedung Rumah sudah Menunggu gedung Kalau kita Kelihatannya Kuburan Tapi kelihatan Orang yang beriman Sudah luar biasa Rumahnya Saya isi Masya Allah Ini imat rasanya Jangan takut pak Semuanya Ibu-ibu Kalau meninggal Ya Kita disediakan rumah Hanya kata Rasulullah Rasulullah lebih senang Umatnya pada kaya Umatnya pada rumahnya Mewah Kendaraan Mewah semuanya Tapi hanya dikhawatirkan Kata Rasulullah Terakhir rumahmu Ingatkanlah Satu rumah Yang tidak ada temannya Apa rumah itu Yang ini Alam Kubur Sama pak Mau ustaz Mau kiai Mau orang kaya Mati juga Enggak dibawa ke rumah Betul enggak Kendaraan Enggak dibawa Betul enggak Istri Ikut enggak Suami Ikut enggak Kalau suaminya Meninjauan Umpamah istrinya Ikut enggak Istrinya meninggal Lakinya 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 Itu Kata Rasulullah Mbah itu Cintai apapun yang kau cintai Kau tetap akan perpisah Yang kau cintai Masya Allah Siduplah kamu di dunia Kamu sudah ahlul kubur Ahlul kubri Kita sudah ahli kubur Tinggal menunggu Waktu hidup bakal diperhitungkan Tiga hari kemarin Sekarang sama hari baik Besok mudah-mudahan hari ini Kita berbuat baik lebih baik daripada hari yang Hari ini mudah-mudahan semuanya baik Tapi harus lebih baik daripada hari baik Besok akan hidup Tiga hari kemarin yang sudah terlewati Hari sekarang yang kita alami Dan besok sebelumnya Tidak-idak ini datang gak hari besok Kita ngomong begini Pak Ustaz juga belum tahu Tapi insya Allah Kalau Ustaz mah belakangan Insya Allah Yang mudah-mudahan deh Itu aja dulu ya Insya Allah Pak Semua nyumat tiba Ustaz belakangan dah dulu ya Bapak-bapak dulu atau saya dulu Kalau tidak ada Ustaz Kalau tidak ada Ustaz Kalau tidak ada Ustaz Kalau tidak ada Ustaz Sampai nyelati nantinya Ya orang kata dulu ya Pejabat mati Bupati Kamat Tapi kalau Ustaz Jangan mati bilangnya Bapak aja di belakang Ya maut begitu Ya mati Pak Ini semuanya akan ditinggalkan Tapi Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai anak-anaknya meninggalkan Sholat yang lima waktu itu saja Harapan Ingin keberkahan dunia Dan akhirat Satu Jangan lupakan kita berdoa Kepada orang tua Amin ya Rabbah Amin Itu saja